Migrant Care mengungkap 70 ribu warga negara Indonesia di Hong Kong gagal menggunakan hak suara pada Pilpres dan Pilek 2024. Namun Migrant Care sulit melakukan pemantauan karena menerima intimidasi di lapangan. Hal ini disampaikan Direktur Migrant Care Wahyu Susilo dalam konferensi pers jaga pemilu di Jakarta pada hari Sabtu. Wahyu menjelaskan awalnya ada 72 ribu pemilih yang terdaftar untuk mencoblos di TPS di Hong Kong. Namun tiba-tiba banyak pemilih yang dialihkan melalui pos tanpa pemberitahuan sehingga yang mendapatkan jatah di TPS hanyalah 2.390 orang. Bahkan hanya 25 persen dari yang mendapatkan jatah atau sekitar 753 pemilih yang terdaftar pada DPT. Padahal metode pemungutan suara via pos dinilai rentan penggelembungan dan perdagangan suara. Migrant Care yang mendapatkan akreditasi untuk melakukan pemantauan dari bawah selu juga kesulitan. Lantaran terelawan mereka di lapangan kerap menerima intimidasi hingga interogasi. Dari 2.390 pemilih di Hong Kong atau DPT di Hong Kong itu hanya sekitar 730 ya. 753 yang nyoblos pada waktu itu. Jadi hanya 25 persen mereka yang terdaftar di DPT nyoblos. Sementara ribuan orang yang di bawah itu tidak mendapatkan... Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang